Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kepumen Mie instan sering menjadi pengganti nasi yang dianggap tidak terlalu mengenyangkan sehingga tidak akan membuat lemuh, padahal pemikiran itu belum tentu benar Mana jenis makanan yang lebih bersahabat untuk menjaga berat badan mie instan atau nasi? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Intro Untuk menjawabnya, mari kita bandingkan kalori yang terdapat pada mie instan dan nasi dengan berat yang sama Sajian mie instan sebanyak 35 hingga 40 gram atau 1 kemasan mengandung 190-200 kalori Sementara itu, nasi putih dengan berat yang sama hanya mengandung 46 kalori Dari perbandingan tersebut, kandungan kalori mie instan hampir 5 kali lipat lebih banyak dari nasi Artinya, mie instan lebih beresiko menyebabkan tubuh cepat gemuk jika dibandingkan nasi Belum lagi, biasanya mie instan disajikan dengan telur, sosis, kornet, atau keju yang tentunya menambah kandungan kalori Kemudian, ada lagi kebiasaan khas masyarakat di Indonesia yang mencampurkan mie instan dengan nasi Sehingga, kalori yang dikonsumsi menjadi berlipat Padahal, dalam satu hari yang terdiri dari 3 kali waktu makan, kebutuhan kalori wanita dewasa hanya sekitar 1.800 hingga 2.000 Dan pria dewasa sekitar 2.200 hingga 2.400 Tentunya, masing-masing kebutuhan kalori akan berbeda antar setiap orang, tergantung dari aktivitas dan sebagainya Selain kandungan kabohidat dan lemak yang tinggi, mie instan yang disajikan dengan kaldu instan umumnya mengandung sodium atau garam yang tinggi Kelebihan asupan sodium dapat membahayakan tubuh Misalnya, memperberat kerja ginjal, tekanan darah tinggi, strok, dan gangguan jantung Bukan hanya mie instan, mengkonsumsi nasi putih secara berlebihan juga bisa memicu sejumlah penyakit Menurut pelitian, masyarakat Asia yang mengkonsumsi nasi setiap hari lebih beresiko mengalami diabetes dibandingkan dengan masyarakat Eropa Yang hanya mengkonsumsi nasi kurang dari 5 kali per minggu Selain membuat berat badan naik, mie instan ternyata punya 3 bahaya yang kadang tidak disadari oleh banyak orang Apa saja itu? Yang pertama, bahaya benzo pirane Sebelum memakan mie instan, pastikan dahulu mie itu tidak mengandung zat benzo pirane Menurut The Korean Food and Drug Administration, pada tahun 2012, mereka menemukan adanya kandungan benzo pirane di 6 merek mie instan Kandungan ini disebut dapat menyebabkan seseorang terkena berbagai jenis kanker Yang kedua, memperburuk sistem pencernaan Seperti dilansir Healthy Holistic Living, mie instan ternyata termasuk salah satu makanan yang cukup sulit dicerna Bahkan mie instan tak akan hancur setelah 2 jam masuk ke perut Selain itu, makan mie instan juga akan menghambat pencernaan karena sistem pencernaan diharuskan bekerja lebih selama berjam-jam Yang ketiga, hindari makan siang dengan mie instan Untuk teman-teman yang sering makan siang dengan menu mie instan Cobalah untuk menguranginya mulai dari sekarang Sebuah penelitian yang diterbitkan Journal of Nutrition Mengungkapkan bahwa kebiasaan itu akan memunculkan efek samping Terutama bagi kaum hawa Di sisi lain, makan mie instan terlalu sering juga akan membuat orang lebih mudah terkena sindrom metabolisme Jadi bagi teman-teman yang terlalu sering memakan mie instan sebaiknya mulai dari sekarang untuk mulai menguranginya atau berhenti Dan mie instan akan membuat badan kita lebih gemuk dibandingkan dengan nasi Tetapi tentunya gemuk yang kurang sehat Oke, seperti itu saja pembahasan tentang mie instan dan nasi Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman Karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton